Halo kelas 10, hari ini aktibo akan menjelaskan pembahasan soal kuis kemarin kita mulai dari soal nomor 1 nah disini sudah ada soalnya, mari kita buat dulu yang kita ketahui nah jika di kota A itu terletak di 100 derajat bujur timur maka kita buat diketahui A 100 derajat bujur timur nah di kota B itu disoal terletak di 130 derajat bujur timur maka kita lihat ya selisih, selisih derajat dari kota A dan kota B kita kurangkan saja nak, antara 130 derajat dikurang 100 maka hasilnya adalah 30 derajat apa gunanya ini? supaya kita bisa menghitung berapa nanti perbedaan waktunya jika di kota A itu pukul 8.00 ya 8.00 maka yang ditanya adalah berapa waktu di B pukul berapa di B pada waktu yang sama maka kita tulis waktu di B nah itu berapa, mari kita kerjakan bersama-sama harus ada yang kalian ingat ketetapan dari garis astronomis dimana setiap 15 derajat itu dia berbeda 1 jam setiap 15 derajat berbeda 1 jam maka tadi kan selisih derajatnya itu adalah 30 derajat maka dari 30 derajat ini kita bisa tahu perbedaan waktu dari A dan B dari selisih derajatnya maka kita tulis perbedaan waktunya ya kita bagikan saja 30 derajat dibagi 15 derajat kenapa dibagi 15 derajat? karena setiap 15 derajat itu berbeda 1 jam jadi tinggal dibagikan saja 30 dibagi 15 berapa hasilnya nak? kalau 30 dibagi 15 sama dengan 2 jam maka dari 2 jam ini kita bisa tahu waktu di B lihat waktu di B itu 130 derajat bujur timur berarti itu dia lebih awal maka kita tambahkan ya waktu di A ditambah 2 jam waktu di A tadi 8 kita tambah dengan 2 jam maka waktu di B itu adalah pukul 10 ya pukul 10 inilah waktu di B jika di A dia pukul 8 maka di B pukul 10 kita lanjut soal yang kedua lihat gambar di sini ya kita akan melihat bagaimana cara mengerjakannya ya kita diketahui itu jarak pada petanya sudah ada di gambar lihat 1 cm ya maka tuliskan aja JP nya 1 cm nah untuk mengetahui skala kan harus ada jarak sebenarnya berapa jarak sebenarnya? sebenarnya sudah dibuat tetapi disitu hanya derajatnya maka kita cari dulu jarak sebenarnya dengan menghitung dari derajatnya dimana 7 derajat 45 menit dikurang 7 derajat 30 menit hasilnya adalah 15 menit nah sedikit mengingatkan tentang beberapa ketetapan dari garis astronomis harus kalian ingat setiap 1 derajat itu dia berbeda 111 km nah setiap 1 menit itu berbeda 1,85 km dari sini kita bisa hitung kalau tadi dia selisihnya hanya 15 menit maka kita cari yang perbedaannya dari menitnya kalau dia derajat maka kita cari dari derajatnya nah tadi 15 menit ya 15 menit maka kalikan saja 15 menit dikali 1,85 km 1,85 km hasilnya ya hasil dari perkalian 15 x 1,85 km itu adalah 27,75 km ya km nah ini rubah dulu 27,75 km rubah ke cm berarti kalikan dengan 100 ribu ya berarti dia hasilnya adalah 2,775,000 cm nah sudah ketemu nih sudah ketemu dia jarak sebenarnya ya 2,775,000 berarti gampang kalau ditanya tadi dia sekala berarti kamu tinggal masukkan saja yang sudah kita ketahui ya skala itu sama dengan JP per JS jadi kalau JP nya 1 jarak sebenarnya tadi 2,775,000 maka sudah itu hasilnya ya itu hasilnya inilah skala dari gambar yang kita ketahui tadi ya semoga cukup memahami ini dia ya kita lihat secara detailnya dari gambarnya nah ini 1 juta banding 1 banding 275 ribu kita lihat soal yang ketiga ya kalau diketahui ya yang diketahui disitu adalah skalanya aja skalanya disitu dikatakan 1 banding 400 ribu ya kontur interval berarti jarak antar konturnya nah jarak antar kontur dari peta ini tinggal kita masukkan saja rumusnya nah ada yang masih ingat enggak rumusnya rumusnya itu apa rumusnya adalah CI sama dengan 1 per 2 ribu dikali penyebut skalanya ya dikali penyebut skala penyebut skalanya ini yang mana ya kalau dia 1 banding 400 ribu maka kita kalikan dengan yang 400 ribunya ya kita kalikan dengan 400 ribunya maka hasilnya adalah 400 ribu itu berarti dibagikan dengan 2 ribu ya 400 ribu dibagi 2 ribu lihat kenapa dibagi karena itu sama dengan 1 per 2 ribu kali 400 ribu per 1 berarti 400 ribu bagi 2 ribu hasilnya adalah 200 ya ini kontur intervalnya berarti jarak antar konturnya 200 ya lihat 200 semoga paham ya nak kita lanjut ke soal ketiga hitunglah berapa besar sudut biaring kota A dari kota C berikut ingat biaring itu adalah 90 derajat saja maka jangan lupa menuliskan pembagian arah mata angin utara selatan timur barat maka kita lihat searah jarum jam ya nak searah jarum jam jadi dia dari barat itu berapa dari barat itu berapa kamu lihat ini kan kalau kita pakai busur dia kira-kira 45 derajat maka letak kota A dari kota C itu sama dengan 45 derajat dari B ya dari barat ya 45 derajat karena dia itu setengah ya 45 derajat dari B ingat ya nak kalau dibilang yang namanya baring itu hanya batasnya 90 derajat saja cukup sekian penjelasan dari ibu semoga kalian paham terima kasih sampai jumpa Terima kasih telah menonton!